Jika kita berikutnya kembali ya Rasanya satu tahun lebih ya Yang lalu Ibu datang kesini Tapi tidak disini ya Nah disana ini mesin ya Gimana kabar semuanya? Baik Amin Sehat atau sakit kita? Sehat Nah mari kita bersyukur Karena hari ini ya Kita masih Di satu kumpul disini Bersama-sama dan agak sehat Untuk Menambah wawasan Ante-ante semua Yang pada hari ini khususnya Tentang masalah kesempatan Nah sekarang musim apa ya? Sekarang Musim gureng Musim panas Musim bu? Hujan Selanjutnya kalau musim hujan Kenapa sih yang biasa timbul Musim hujan? Hujan Malaria Malaria Kalau musim kemarau malaria ada enggak? Ya Tapi malaria Yang malaria itu ada Tetap ada di musim hujan Eh musim kemarau Musim hujan juga ya Tapi khususnya ya Kalau kita Kebetulan Ibu kerja di dinasakan Ibu perhatikan dari bulan ke bulan Nah umumnya ketika musim hujan itu Ada penyakit di sakuas ini yang sangat menonjol Penyakit apakah itu? Apa? Demam Demam berdarah Betul ya Demam berdarah Ibu singka Demam berdarah Ya Pernah ada yang sakit dengan berdarah? Belum 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 ya Apa keluarganya ada yang sakit dengan berdarah? Pernah? Siapa yang pernah mengalami? Tidak ada Jangan sampai ya Nah, demam berdarah Demam berdarah ini Disebabkan oleh apa ya? Nyamuk Nyamuk Betulnya nyamuk itu cuma kendaraannya saja Nyamuk itu cuma kendaraannya saja Kayak misalnya dari sini Pondok, mau suka tuas naik apa? Kotor Nah, jadi nyamuk itu hanya yang membawa saja Membawa bibit tenang-tenang Membawa dari sini Pondok ke kapuas Jadi, apa maksudnya gini? Jadi, bukan nyamuk itu yang menyedarkan Tetapi nyamuk itu hanya yang membawa Membawa Yang menyebarkan itu apa sih sebenarnya? Lingkungan-lingkungan Ya, itu lingkungan itu hanya Ya, kotor-kotor yang membangun itu yang penyebarnya Virus 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 itu Virus sekali Melukangnya Virus sekali Tetapi dia bisa menyebarkan kenyamuk Yang tidak bisa ditolong Ya, kalau parah bisa tidak ditolong Tadi saya ngobrol dengan kusanti Karena pernah ada yang meninggalkan di sini? Eh? Bukan di sini Maksud saya di lingkungan sini Karena belum berdarah? Iya Saya kata kusanti ada pernah Ya Nah, sekarang Oke ya Tadi sudah tahu yang membawa itu apa? Penyebabnya apa? Jadi penyebabnya itu adalah Virus 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 Demang ke darah Berarti BBD itu demang ke darah Demang ke darah Ya Penyebabnya virus D Demang ke darah Ya Berarti misalnya untuk menyebabkan polio Dikasih berkes polio Supaya Antibagi kebal Berhadap penyakit polio Antibagi dikasih suntikan sampah Supaya kebal Berhadap sampah Artinya Ada penyakit-penyakit tertentu Yang ada Vaksinasinya Ada Perkebalannya Yang bisa kita perolek Ya Supaya tidak polio Dates pakai vaksin polio Nah Kalau demang ke darah ini Ada gak vaksinnya? Tidak Ada Ya Jadi vaksin demang ke darah Akupat disuntik vaksin demang ke darah Biar gak telah demang ke darah Gak ada Ya Mau hal sama ke analika Sudi balik ke sana Gak ada Vaksin tersegah Demang ke darah itu Tidak Tidak ada Pertama Jadi penyakit ini Tidak ada Vaksinnya Tidak ada yang bisa disuntik Supaya orang jadi kebal Enggak Yang kedua Itu makanya Cacingan Nah Ada lain cacingan disini Ada Ada Gak apa-apa Gak usah malu Ya Berta senangat Gak apa-apa Kan ada obatnya Cacingan Ya di tinggi Ada obatnya kan Membunuh cacing Nah Ya Cacingan Minum obat cacing Nah Supaya cacingnya Sama Mati Mati Saki VBC Minum obatnya VBC Supaya teman VBC Nyala Nah Virus Blingui Ada ke obatnya Sampai sekarang bisa Ya Jadi Penyakit dengan bergerak ini Pertama Tidak ada vaksin untuk mengejar Supaya kita coba Dan kedua Bisa Sekarang juga Baca obatnya Ya Kalau Cacingan Abis Mencacilah Di atas vaksin Luka ini Tidak kayak sendal Ada yang jalan-jalan di kulit Tuh Nah Merah Nah itu sacing Ya Itu dikasih obat Langsung mati Vaksinnya mati Langsung Tapi kalau ini Tidak ada Ya Nah Jadi ini harus kita Waspah Waspah Ya Nah Ketua penyakit ini bisa 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 Tapi bukan dengan Pinokobat kuat Bukan Suntik kan Suntik kesehatan Tidak bisa Ya Nanti akan kita Lihat kejahatnya Seperti apa Ya Nah Tadi sudah Ibu sebutkan Bahwa Virus Blingui ini Berpake Pendalaan Yang itunya Yang itunya Apa yang Aedes 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 Satu lagi Saudaranya Aedes Aedes Saudaranya Aedes Al-Ufikus Nah Tua Saudaranya Ini Membawa Bisa Membawa Virus Blingui Kalau Aedes Al-Ufikus Senarnya Itu Dibengkap Ya Rimbun-Rimbun Nah Jadi Kalau Sepitah Kondok Ya Di rumah Kita Enak Ya Banyak Pemadangan Hijau Tanaman Bagus Limun-Rimbun Hati-hati Ya Jangan Terlalu Limun-Rimbun Di pangkas Supaya Nyamuk Tidak Supaya Besaran Dibit Ya Baik Kita Ladi Sudah Tahu Penyebabnya Virus Blingui Yang kedua Nyamuk Pembawahnya Ya Kemudian Oh ya Kita Kenal Humbus Sama Nyamuk Nyamuk Ini Ya Dengan Kita Tahu Dari mana Bisa Curipah Kalau Nyamuk Itu Bilih Nyamuk 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 Dari Warnanya Warnanya Apa Ya Gelam 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 Nah Nah Kemudian Pertama Bulan Budi Yang kedua Nyamuk Ini Ngamuk Nyangkaunya Jamb Berapa Ya Kira-kira Paginya Ya Dia malam Gini Dia istirahat Dia tidak Tugas Jadi dia Tugasnya Pagi Pagi Siang Mau Sores Dikit Dia tugasnya Disitu Jadi sekarang Yang Yang Dikitin Tiga Adakah Nambut Nambut Yang lainnya Yang Kalian Ya Jadi Nambut 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 Ini Jamb Dines Itu Siang Sores Kalau Ati-atil Aku Pelajar Pelajarnya Kaki Ya Kaki Siang Disitulah Bisa Dikit Misalnya Apa Dia suka Sifatnya Belah-belah Jadi Yang Dines Kita tahu Kesukaannya Dia suka Berat Ya Katanya Maaf Kalau di aslam Maka dia Gantung-gantung Kena Gantung-gantung Baju Gantung-gantung Silbab Saung Dan sebagainya Ini Disukai Ya Nah Suka Gantung-gantung Baju Nggak Suka Gantung-gantung Disini Jangan Digantung Ya Di Lutup Kek Tidak Main Baju Ya Jadi Kita tahu Jam Siri-siri Badannya Lalu Apalagi Tapi Jam Dines Nya Tau Ya Kemudian Kesukaannya Yang Gelat-gelat Yang Gantung-gantung Seperti itu Ya Terus Kesukaannya Godinya Dia itu Bertelur Ya Berkembang Dia Tergenang Tergenang Yang Jernih Yang Alasnya Bukan Tanah Jadi Kalau Misalnya Rumah ini Atau Mesjid Itu Misalnya Di bawahnya Ada Air Tergenang Karena Kita kan Kita puas Tolan Ya Nyamuk Berkenung Darat Berkelur Bukan Disitu Tidak Bukan Nyamuk Denam Darat Yang Berkelur Disitu Tergenang Yang 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 Nyamuk Ini Dia suka Sekali Berkelurnya Di Tempat Tempat Air Jernih Yang Alasnya Bukan Bantong Tapi Saya Untuk Di Di Situ Ada Bentong Yang Biru Itu Suka Tidak Dilomok Ada Jernihnya Atau Tidak 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 Pernyata Pernyata Jeren Jernihnya Tidak Tidak Jadi Kalau Perempaki Di Sini Ya Punya Bobi Tidak Suka Member Tidak Tidak Hati Hati Itu Berarti Membiarkan Saran Sana Nyamuk Denam It Ke Denam необход Boleh Jadi Kita Minum Aza Mineral Terkira, ya, buang, ber, keluar, ya Terus, kena hujan, dong? Nah, ya, itu tertanggung di situ Itu bisa nyamuknya juga berkenal di situ Ya, jadi hati-hati, ya Nyamuk ini belak-belak Jam dinasnya juga tahu pagi siang, ya Kemudian dia suka tempat-tempat yang gelap Yang dibantung kantung itu, ya Kemudian dia juga suka berkerut di air Kalian yang terjenih, terkenal Nah, jadi, dengan kita mengetahui sifat yang seperti ini Kita bisa melakukan tindakan di dalam kecegahan Karena apa-apa penyakit ini? Tidak ada sampai sekarang obatnya Tidak ada posis kecegahnya Tapi sekali itu, nak, orang bisa sampai di dalamnya apa Ya, nah, oke Jadi itu sifat-sifat nyamuk pembawanya, ya Nah, sekarang Kalau misalnya ada orang yang biji-bih nyamuk Biji-bih nyamuk, nyamuk-nyamuk muter-muter Misalnya saya, ya Misalnya saya sakit dengan sederah Terus ada nyamuk, biji saya Mungkin saya, itu dia susi Terus, saya bisep, kan Nah, bisep, namanya saya rencana Terus, siapa namanya, ya? Susi Nah, jadi virus dari tubuh saya tindak ke su? Susi Nah, susi berarti kekuatan Ya, dengan berdarah Ya, seperti itu Nah, apa sih kejara-kejara orang yang sakit dengan berdarah? Nah Nah, boleh Kejalannya apa ya? Nah tadi kan saya melakukan bikin sushi Kejalannya apa? Yang pertama adalah Biar demam tinggi mendadak Mendadak Tanpa sepertinya jelas Tanpa sepertinya jelas Tiga sampai ke tujuh hari namanya Yang pertama Demam tinggi mendadak Tanpa sepertinya jelas Beberapa pasien yang saya temen ini Ucuk-ucuk demamnya Iba-biba Tadi kemarin gak? Kata tuh Sekarang kok kok Tidak-tidak tinggi Tidak diawali dengan laga-laga Video demam Ya Atau sungguh-sungguh Tidak Tapi kok kok Langsung mendadak-tidak Di hindi Ya Tanpa sepertinya jelas Beda dengan orang yang Jemaat-tidak Sanggih sakit banget kegorokannya Nah itu langsung kegorokan Kegorokan Ini gak ada Dari orang-orang sangga Coba Dila Pokoknya demam tinggi mendadak Ya Kemudian yang kedua Dari otol Kayak Bekel gitu ya Dari otol Bekel-bekel Tak capek gitu rasanya Ya Yang ketiga Sakit kepala Empat Nyeri ulu hati Ya Ada demam tinggi mendadak Ada sakit kepala Ada nyeri otot Ada nyeri ulu Ulu hati Ya Beda dengan orang yang mengingat Biasa sakit mat Agak susah Gak tabur Tapi ini gak pernah sakit mat Gak pernah apa Nyeri ulu hati Nah Kepak ini Kalau berlanjut Menjadi Agak parah Bisa timbul Tanda tanda Perdarahan Karena itulah Disebut dengan Demam ber Darah Tanda tanda Perdarahan Ini apa Misalnya Timbul Bintik-bintik Di kulit Bintik-bintik Merah Bintik-bintik Merah Pada kulit Apa logo bedanya Sama bintik-bintik Merah Bintik-bintik Bintik nyamuk Apa bedanya Nanti Kalau misalnya Kalau dibintik nyamuk Kan bento merah Membedakannya Ini bintik merah Karena dimam berdarah Atau bintik merah Karena Nyamuk Itu soalnya Diatik Misalnya Gimana ya Ini misalnya Ada bintik merah Urumnya Diatik disini Tapi Diatik disini Diatik disini Di Apa ini namanya Lipat Lipat penyang Lipat sipu ini ya Situ muncul Bintik-bintik merah Nah Caranya Coba diregelkan Misalnya Ini titik Kan titik ya Bintik merah Misalnya terbesar ya Di tangannya kan Misalnya Ini lipat sipunya ya Misalnya ada bintik-bintik Nah Bintik-bintiknya Caranya Pakai dua jari 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 Kelunjuk Dan jari tengah Ini diregankan Ini diregankan Ini diregankan Ya Tekas kulitnya itu diregankan Kalau meregankan Tahu gak Bahasa yang bisa meregankan Tahu gak Kalau bintiknya itu hilang Merahnya hilang Berarti dia Bintik-bintiknya Biasa Bentol Tapi Kalau diregankan Bintik merahnya Tidak hilang Tetap ada Berarti itu Bintik Kedat Yang kedua Bintik-bintik merah di kulit Yang kedua Bisa tumbuh Minisan Minisan Tiga Pergerahan Busi Kalau Warnak lagi Bisa sampai Muka Warnak Warnak Dera-dera Dera-dera Itu Warnaknya Seperti Kekis Hintas Hati-hati Jadi jangan Kok B.O. Hintam Oh Nanti Makar Kekis Bukan Ya Itu Kalau B.O. Seperti itu Orangnya Ada Dermak Dari Otos Hati-hati Itu Dermak Nah Sebelum Masuk Sini Misalnya Ini Seperti Cepat Di bawah Berobat Bagus Hati-hati Ya Karena Ada Orang Yang Dikasih Obat Tapi Dia Tidak Kontrol Dikasih Obat Sudah Sampai Empat Hari Tidak Kontrol Hari Empat Baru Dia Kontrol Lagi Sudah Sangat Temas Dan Akhir Di bawah Rumah Sakit Lenggar Ya Kemudian Hati-hati Ya Jadi Pergerahan Kalau Sudah Sampai Jadi Jangan Nunggu Belum Berak Darah Belum Luka Darah Tidak Usah Berobat Jangan Gitu Jadi Ada Empat Tanda Ini Tetap Seperti Apalagi Ini Musim Apalagi Diperiksa Setidak Tempat Yang Lajukan Itu Banyak Sentik-sentik Nah Itu Bisa Jadi Karena Itu Ya Nah Kemudian Dan Jalanya Sejalanya Perpulangan Pertamanya Apa yang bisa kita lakukan Banyak Minum Banyak Minum Tidak bisa Suntik Kekuatan Saya Sedih Kalau Dengan Pak Bu Ini Kak Suntik Kekuatan 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 Saya Dengan Suntik Karena Selamat Ini Mau Suntik Yang Banyak Bungu Kan Suntik Yang Banyak Kami Tidak Tau Saya Tidak Melanjutkan Suntik Jadi Harus Banyak Kondol Dan Otol Segera Misalnya Kita Masih Seperti Gini Jadi Pertama Tanah Sudah Seperti Ini Besok Belum Ada Berbetar Kontrol Lagi Besok Misalnya Belum Ada Berbetar Kontrol Lagi Terus Nanti Dokter Atau Khususannya Akan Melalui Kalau Ternyata Tinggu Bintik Bintik Orang Yang Lakin Sakit Cepat Dijuduk Ke Kona Sakit Jadi Ketolakan Di Rumah Banyak Minum Kan Aku Tidak 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 Sakit Sudah Susah Dik Submin Obatnya Tidak Tapi Tidak Masuk Minum Masuk Minum Yang Baya Tip Bail Minum Jadi Harus Turut Sama Yang Minum Banyak Minum Makan Jadi Jadi itu, tadi sudah tahu ya, penyegaknya, nyamuk bawahnya, ciri-ciri nyamuknya, jauh kerjanya nyamuk, tempat berkembang biaknya, kemudian ciri-ciri kalau sakit, gejala-gejala awalnya, ini panas 3 sampai 7 nanti, terhadap timur, bikin-bikin, minisan, pedang fungsi, bantuan sampai kalau panah menang darah-darah, darah-darah itu sudah bersama panas kami, ya. Bisa-bisa tidak terkot. Nah, hati-hati, ciri demang, demang bercirinya, panas demang berdarah itu, kira-kira hari keempat, hari keempat, hari kelima, panasnya turun. Nah, jadi misalnya, semua panas, Ini subuh, ya, misalnya saya tahu ya, ini 35, 37, 38, 39. Ini hari ke-1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, hanya. Hari pertama, dia turun masuk panas, 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 Tidak, hati-hati, ada pasiennya, orang tua pasien yang mengira, Wah, anakku sudah sempur, tidak usah dikontrol lagi. Ternyata besoknya begini. Jadi, dia turun, ini bukan berarti dia sempur, ya. Inilah pentingnya untuk demang berdarah, dia dari panas demang. Kalau tidak kuat, itu langsung menangis, yang tidak kuat. Itu artinya harus dibotong panas demang. Banyak minum, ya, harus banyak minum, ya. Nah, jadi, si demang yang turun bukan berarti saat itu sudah sempur, ya. Oke, nanti di rumah sakit pun, apakah pasiennya itu, apa namanya, Dikasih obat-obat virus, tidak. Karena obatnya sangat-sangat tidak ada, ya. Nah, ya, ya, terus, apa sih yang bisa kita lakukan untuk, apa namanya, Mencegah agar kita tidak bertanak, demang, berdarah. Apa ya, kira-kira, ya. Mencegah agar istilah yang pakai M-M. Apa? 3 M. Nah, ya. Ingat aja, 3 miliar, ya. Tapi kok saya nggak suka 3 M, saya maunya yang banyak, ya. Saya sukanya 4 M. Nah, 3 miliar sama 4 miliar, banyakan mana? 4 miliar. Mau yang 4 miliar atau tidak miliar? 5 miliar. Nah, 4, ya. Jadi, 4 aja yang diikut, ya. Nah, apa itu 4 miliar? Apa itu 4 M? Pertama apa? Kuras. Menguras. Apa yang dikuras? Kuras. Nah, kanan apa? 5. 5. Ya, betul. Dikajau. Kasau itu tempat menampung air, bermandi, ya, bak. Dan kalau baknya kecil, oke, ya. Kita bisa sering-sering menguras seminggu sekali. Kalau baknya besar, kalau yang koranya punya nangkrim di atas, tuh. Bagaimana nurasnya? Kalau musim kan enggak untuk dikuras seminggu sekali? Ya. Enggak, ya. Nanti kita pakai yang lain, ya. Kalau enggak bisa dikuras. Yang kedua apa? Yang kedua. Mengubur. Apa sih yang dikubur? Ya. 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 Kemudian yang ketiga apa? Menutup. Menutup. Apa yang ditutup? Menutup. Nah, kentong. Kentong kita di situ ditutup enggak? Menutup. Ya. Sudah, nyamuknya banyak di situ, ya. Nah, jadi menutup. Menguras, mengubur, dan menutup semua tempat penat-penat air. Ya. Yang kentong apa? Membakat. Hmm? Membakat. Membakat akan memantau sentik. Ya. Membakat sentik. Coba kentong. Coba. Di sini ada UKS? Pesat-pesat yang sama. Pesat rek. Ada persen. Ada miket. Ada. Nah, yang piket itu jangan sampai di situ. Tapi kusahakan ketua-tua kelas ya. Tolong dia kelas itu diatur tiketnya Siapa yang tiketan? Siapa yang tiket minggu ini, minggu besok, minggu besok lagi? Diatur Tugasnya bantuan-bantuan sentik Coba bantuan sentik semua yang ada di sini Kebetulan waktu saya dapat kesempatan sekolah di Thailand Masyarakatnya itu mereka sudah sadar Ada desa yang masyarakatnya sadar Jadi tiap Jumat dilakukan pengecekan sentik oleh kader pos yang dulu Jadi kader pos yang dulu itu tiap hari Jumat jalanin ke rumah- rumah penduduk Jadi satu kader pos yang dulu memerawannya 20 rumah misalnya Jadi tiap jalanin 20 rumah, apa yang meriksa jen? Itu dilakukan tiap hari Jumat Jadi si empunya rumah di Thailand itu Siap Diperiksa Kalau misalnya ada jenit, diendal lemahnya Nah iya, karena apa? Kalau kita memelihara jenit di rumah Yang dihidit bukan semua Kan katanya itu tetamu kita Ya kan? Penyakit yang dipihara Ya kan? Nah jadi Jadi diendal artinya apa? Anda kan tidak bertahun-jawab Tidak ada petis yang dikeluaran Tidak ada petis yang dikeluaran Ya, begitu ya Oke, jadi memandu-jawab sedikit Nah, selain ini apa? Apa yang pertama? Tidak ada petis yang dikeluaran